Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Nadalili Hiyaro Disini saya akan menjelaskan tata cara sholat sunnah tasbih Sholat sunnah tasbih adalah sholat sunnah yang didalamnya dibaca tasbih sebanyak 300 kali Jumlah rokaat pada sholat sunnah tasbih ini adalah 4 rokaat Waktunya boleh kapan saja, boleh siang ataupun malam hari Tetapi tidak boleh dikerjakan pada waktu yang dilarang sholat Seperti sesudah subuh dan sesudah asar Jika dikerjakan pada malam hari, maka yang paling baik adalah 2 rokaat salam Akan tetapi jika pada siang hari, maka yang paling baik adalah 4 rokaat 1 salam Cara pelaksanaan sholat sunnah tasbih menurut teriwayat Ibnu Abbas Yaitu setelah membaca doa iftittah, membaca surah al-fatihah, dan membaca surah pendek Bacalah tasbih sebanyak 15 kali Yaitu subhanallah walhamdulillah walailaha illallah walallahu akbar Dan boleh ditambahkan Wala hawla walakuwata illa billahil aliyyil azim Kemudian pada saat ruku, setelah membaca tasbih ruku, bacalah tasbih sebanyak 10 kali Pada saat iktidal, setelah membaca doa iktidal, bacalah tasbih sebanyak 10 kali Kemudian pada saat sujud, setelah membaca tasbih sujud, bacalah tasbih sebanyak 10 kali Lalu pada saat duduk diantara dua sujud, setelah membaca doa iktidal, bacalah tasbih sebanyak 10 kali Kemudian pada saat sujud kedua, setelah membaca tasbih sujud, bacalah tasbih sebanyak 10 kali Kemudian pada saat duduk istirahat, setelah sujud kedua, bacalah tasbih sebanyak 10 kali Jika kita tidak mau duduk istirahat, maka tasbih 10 kali tersebut dibaca pada saat berdiri melakukan rokaat yang kedua sebelum membaca surah al-fatihah Jadi pada rokaat pertama ini, kita telah membaca tasbih sebanyak 75 kali Adapun pada rokaat yang kedua, tempat dan banyaknya pembacaan tasbih dilakukan sama dengan pada rokaat yang pertama Namun pada rokaat kedua ini, 10 tasbih terakhir dibaca pada saat duduk tasbih Boleh dibacanya sebelum membaca tasbih atau setelah membaca tasbih sebelum salam Setelah selesai dua rokaat, maka jumlah tasbih yang sudah kita baca adalah 150 kali Pada dua rokaat yang kedua, pembacaan tasbih dilakukan sama dengan dua rokaat yang pertama, baik tempat maupun banyaknya Jika dua rokaat yang kedua telah selesai dikerjakan, maka jika dua rokaat yang kedua telah selesai dikerjakan